Halo perkenalkan nama saya Rizal, di video kali ini saya akan menimbulkan software akutansi online yaitu Biclot hanya dalam waktu 5 menit saja. Di video ini nantinya saya akan menimbulkan dari pengimputan data item, data pintra bisnis, lalu transaksi pembelian, cek stok, transaksi penjualan, dan juga nanti ada bonus laporan-laporan dari software akutansi Biclot. Langsung saja pertama kali kita inputkan master barangnya dari menu master, kita akses ke menu item. Lalu kita klik tambah baru, pada bagian nama kita inputkan nama barangnya, lalu di tipe item kita pilih, misal jika item ini adalah item yang mempunyai stok, berarti kita pilih yang barang jadi. Lalu di merknya kita pilihkan, lalu di bagian item grupnya juga. Lanjut kita ke bagian satuan, satuan pertama kita isi piece, lalu satuan kedua kita isi dos seperti ini contohnya. Lalu di sini ada isi kedua, maksudnya adalah nilai konversi dari dos ke piece-nya, contohnya satu dos berisi 10 piece. Lalu lanjut ke bagian harga jual, di harga jual ini kita bisa inputkan harga jual per masing-masing level harganya. Oke sudah selesai, kita klik simpan, simpan berhasil, lanjut ke menu mitra bisnis, di menu mitra bisnis ini kita bisa input data-data supplier maupun customer, kita klik tambah baru di sini. Lalu namanya kita isikan, lalu di sini ada tipe mitra bisnis, jika customer kita kasih centang yang customer, jika supplier kita pilih yang supplier. Lalu jika customer berarti level harga ini harus diisi atau harus dipilih. Lalu kita ke bagian alamat, kita klik tambahkan, alamat kita isi, kita lengkapi, alamat sudah terisi, kita klik tambah, jika sudah kita klik simpan. Oke data master sudah kita input, selanjutnya ke transaksi pembeliannya. Di transaksi pembelian ini saya akan mendemukan proses order pembelian, lalu dilanjutkan nanti di proses pembelian. Pertama kita ke order pembelian terlebih dahulu, di sini kita klik tambah baru, di sini otomatis tanggalnya mengikuti tanggal sekarang, lalu di sini suppliernya kita pilih. Lalu di sini ada centangan pacet, jika dicentang berarti nanti transaksi ini dikenakan pacet. Lalu di sini itemnya yang akan di order kita pilih. Seperti ini contohnya, jika mau menambahkan baru lagi item lainnya bisa menggunakan cara seperti ini juga. Lalu di sini contininya bisa kita inputkan, tinggal kita klik saja di angkanya. Lalu di sini juga harganya. Jika sudah, kita bisa klik save. Order pembelian sudah selesai, dilanjutkan ke proses pembelian. Kita klik tambah baru, lalu kita pilih suppliernya, seperti ini. Karena tadi sebelumnya kita sudah menggunakan order pembelian, maka kita menggunakan fitur import data. Di sini kita import data dari order pembelian. Kita pilih nomor ordernya, nomor order pembelian yang sudah kita input tadi. Jadi otomatis setelah di import, datanya langsung masuk ke sini. Di sini ada terminnya, kita bisa ganti. Di sini ada pilihannya kredit atau cash. Jika kredit, berarti nanti timbul hutang. Jika sudah, kita klik simpan. Setelah transaksi pembelian kita input, otomatis stok kita bertambah. Untuk mengecek stok, kita bisa masuk ke menu stok, lalu lihat stok. Di menu ini, kita akan bisa mendapatkan informasi mengenai ketersediaan stok kita. Stok kita yang Pepsodian Herbal bertambah, otomatis 100 piece. 10 piece sama dengan 100 piece, seperti itu. Lihat stok sudah, kita lanjut ke proses penjualan. Di transaksi penjualan, saya akan menerangkan dari proses order penjualan, lalu dilanjutkan ke proses penjualan. Kita awali dari proses order penjualan. Kita klik tambah baru. Lalu kita pilih customernya, siapa yang hendak membeli. Contohnya saya pilih yang ini. Lalu di sini kita pilih itemnya, yang akan dijual. Yang akan di order ya, di sini kuantitinya sama, kita isikan. Ini sih kita bisa isikan diskonnya juga. Lalu di sini ada pajaknya juga. Jika sudah, kita klik simpan. Lanjut ke proses penjualan. Kita klik tambah baru. Lalu kita pilih customernya terlebih dahulu. Contoh di sini, saya pilih customer yang sesuai dengan order penjualan yang sudah kita input. Lalu kita sistemnya sama seperti proses pembelian tadi, kita import order penjualan atau SO. Seperti ini. Otomatis akan berpindah, seperti ini. Di sini juga ada terminnya, kita gantikan, sesuaikan. Jika kredit, berarti nanti otomatis timbul pihutang. Jika sudah, kita klik simpan. Simpan berhasil. Setelah kita input penjualan, di saat itu juga, stok kita akan berkurang. Kita bisa cek lagi, dilihat stok. Stok pepsoden kita berkurang. Dari awalnya 100 piece, tinggal 95 piece. Jadi transaksi di B-Cloud, seperti itu. Untuk transaksi lainnya, bisa Anda coba sendiri nanti. Sekarang, saya lanjutkan ke laporan-laporannya. Kita coba akses ke menu akutansi. Kita bisa lihat laporan akutansinya, di sini. Di sini ada pilihannya, laporan buku besar, laporan laba rugi, laporan raca, seperti itu. Kita coba yang laporan laba rugi. Kita bisa langsung preview atau atur periodenya. Laporan laba rugi dari B-Cloud, seperti ini. Laporan ini otomatis kita dapatkan setelah kita input transaksi-transaksi, seperti itu. Lanjut pada laporan lainnya. Di laporan akutansi, ini ada juga laporan raca. Kita klik preview langsung, bisa. Seperti ini, bentuk laporan raca saldo dari B-Cloud. Laporan-laporan ini tentunya nanti bisa Anda print. Cukup sekian video dari demo penggunaan software akutansi B-Cloud. Jika Anda ingin berminat mencoba trial atau demo B-Cloud, Anda bisa mencobanya langsung dengan mengakses website kami www.bcloud.id. Terima kasih. Terima kasih.